Intro Berjumpa lagi bersama saya Muhammad Arjan pada edisi 20 Februari 2020 dalam berita viral Top 55. Untuk berbagi informasi terkini dan terpercaya, kami akan menemani aktivitas Anda selama beberapa menit ke depan yang terangkum dari tim redaksi di antaranya. Seorang pengendara sepeda motor yang melakukan pelanggaran lalu lintas viral setelah menantang polisi yang mengenakan pakaian driver ojek online. Baru-baru ini, warganet diebohkan dengan sebuah video yang memperlihatkan cek cok antara driver ojek online dengan pengendara motor. Terlihat pengendara arogan tersebut menantang pria yang mengenakan jaket berwarna hijau. Namun aksinya tiba-tiba saja melunak saat sang driver membuka jaketnya dan terlihat mengenakan seragam polisi. Aksi polisi ini mendapat banyak apresiasi karena dilakukan dengan santun meski awalnya ditolak pengendara motor yang tidak tahu identitas asli sang ojek online tersebut. Melangkah ke berita selanjutnya. Akibat kesal setelah ditagi utang sebesar Rp279 juta, Bupati Aceh Barat terlibat adu jotos dengan sang penagi utang. Bupati Aceh Barat Ramli MS viral setelah berkelahi dengan sekelompok warga yang diduga penagi utang. Dalam rekaman terlihat sang Bupati bersama beberapa orang tengah duduk bersama, namun kemudian bersih tegang dan akhirnya terlibat adu jotos. Kepala bagian Humas Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Ambril Nuthihar mengatakan bahwa kasus tersebut telah dilaporkan ke pihak kepolisian dan hingga kini tengah dalam tahap penyelidikan. Informasi yang beredar menyebutkan bahwa perkelahian itu ditengah reakibat sang Bupati ditagi utang sebesar Rp279 juta. Beralih ke berita berikutnya. Sebuah video yang memperlihatkan aktivitas balapan di underpass bandara Yogyakarta viral di media sosial. Dua mobil jenis sedan terekam adu cepat di jalan underpass Yogyakarta International Airport daerah istimewa Yogyakarta. Aksi balapan tersebut sotak viral dan membuat prihatin warganet. Pasalnya balapan dilakukan di jalan umum. Banyak yang menyayangkan aksi tersebut karena sangat membahayakan pengguna lainnya mengingat daerah tersebut merupakan jalan yang ramai pengembun. Melangkah ke informasi selanjutnya. Puluhan kendaraan bermotor viral setelah terekam menggunakan kuburan sebagai jalur alternatif untuk memecah kemacetan di Jakarta. Fenomena pengendara sepeda motor di Matraman, Jakarta yang menjadikan kompleks perkuburan sebagai jalur alternatif untuk menembus kemacetan viral di media sosial. Dalam rekaman yang beredar, terlihat beberapa kendaraan bermotor menjadikan jalur perkuburan sebagai alternatif memotong lalu lintas yang lumpuh akibat macet. Aksi ini pun menuai reaksi keras dari warganet. Pasalnya tak sepatutnya perkuburan dijadikan jalur berkendara. Berali ke penghujung berita. Mohamed Salah, pemain anyar Liverpool, dicap sebagai pemain malas setelah kalah melawan Atletico Madrid. Mohamed Salah dikecam selepas Liverpool takluk melawan Atletico Madrid di Liga Champions. Si Raja Mesir dicap lebih malas ketimbang pemain deret selainnya. Salah tidak berkutik saat Liverpool kalah dari Madrid. Performa tidak memaskannya di lapangan pun mendapat kritikan dari mantan penggawa AC Milan, Rod Gullit. Menurutnya Salah lebih malas ketimbang dua penyerang Liverpool lainnya dan hanya berkeliaran di lapangan sepanjang permainan tersebut. Dan itulah rangkuman informasi viral Top 55 yang kami sajikan setiap hari, dua kali sehari. Setiap pukul 5 pagi dan pukul 5 sore. Nonton dan subscribe, like dan komen Berita 55 untuk update informasi lainnya. Juga jangan lupa vote calon wali kota dan bupati favoritmu di pollingberitalimah.com. Semoga keserian pemirsa diberikan kesehatan dalam beraktivitas. Saya Muhammad Arjan, mengucapkan sampai jumpa dan salam Indonesia.